Intro Hai guys, Simbok dan Pak Ne hadir lagi ya guys Menunjukkan ke kalian bagaimana hidup jadi Wong Deso yang serba sederhana Kalian penasaran toges? Seperti apa dapure Simbok? Kali ini berbeda dari episode sebelumnya ya guys ya Simbok mau menunjukkan dapur Wong Deso Dapure Simbok ya guys Hari ini Simbok akan masak tumis lompong dan puyuh bakar kecap Intro Kayak gini tuh apa ya wangun tuh Pak Pak, masa aku perempuan lho bonceng sampe yang ini lho Ya gak apa-apa tuh, sekali-sekali saya tak bonceng Gak apa-apa, berat ini lho Udah bawa kayu, bawa motor, berat Nyampe Pak Ne, nyampe kebon Tulungi kayunya, kita nonton disini dulu Walah Pak Ne, Pak Ne, bawa sekali-sekali aku itu diajak Lho Jo, di mall gitu lho Biar kalau mau masak itu gak harus keliling kebun Cari-cari makanan di kebun Penangnya, hidup di desa yang ini, kita mbak mau Apa-apa bisa petik Tinggal metik, gak usah beli Ngira tuh Alasan Kenapa alasan? Kenyataannya yang ngunuh gue udah Yang desa Yowes, ini terus harap gue apa ini? Mau cari apa ini? Yang enak dimakan siang ini Tenang wajah, tak boleh Oke, aku Wes, mau masak apa kalau kayak gini? Yang pohon nangka ya urung buah Daun pelinju ya urung ya udah tua-tua Ini masak-masak rumput kayak gini Ini pakannya waduh kok Ya Sik toh Tenang Sik sabar Kok? Jadi orang itu sabar Kok yoleh Ini lho Ini enak ini Gak 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 Lompong ngireng tuh ternyata Anu guys, ternyata itu pak suami itu nemu yang namanya lompong Lompong itu nemu apa ya guys? Batang keladi Nah ini batang keladi yang warnanya hitam kayak gini Enak Nah Makanya cari-cari yang hitam itu pasti enak Lho kita potong guys Ini nanti mau disayur Ini yang kita sayur dari bagian ini sampai Segini aja ya pak ini? Ya Nah Satu Mau berapa ini? Ini di PKB Lho besok mau nyayur apa ini? Sengkono Wah Nah Nah segini Lompong hitam ini tuh guys Manfaatnya banyak Kesehatan jantung Nah Yang sering deg-degan itu Makan lompong ngireng guys Terus Untuk pencernaan Karena ini mengandung serat banyak Ini udah dapet banyak tuh Tuh Kesehatan bohongan ini loh guys Ayo Pulang terus masak Sudah lu Tau lu Lapernak Yuk Sek, 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 sek Apalagi? Lho masak yang buruk Karu sayur cok Lho maunya sama apa? TMP Biasa Tau ya biasa Mbak Yang lain mana lho rewel deh sampean itu yowes anu iya ini karo anu apa yuk kalo ayam yuk kegeden oh karo burung puyuh iya yuk yuk kita ke rumah Mbak Niken kita cekal disana yuk yuk nah guys disini Simbo mau nangkep burung puyuh atau manuk gemak nangkepnya yuk gampang-gampang susah lho yuk jangan kemana-mana yuk tetep dimasak kes loh gimana kok berhenti ya masak Thomas aku istrimu loh udah bawa motor sampean malah bonceng aku tuh bawa kayu bawa lompong lah kok bonceng enak banget loh sampean itu yaudah gentian sini saya yang depan dari tadi popie kok yuk udah yuk naik jatuh itu ntar yuk gak diikat tadi yuk sampean tuh yuk yang iket sih wih tak pegang wih yuk yang kenceng nah gini dari tadi loh loh lah kok berhenti nah ini udah nyampe tuh wih tak pegang wih tak pegang pantesan mau gantian lawang udah deket pak jen itu udah keliatan tolongin tuh pak nih sebentar sabar ini katanya mbak Niken itu suruh ngambil sendiri di kandangnya pak iya boleh iya kita ngambil oh lah udah nyampe ini tuh pak nih iya udah nyampe ngambil ini aku apa sampean yang ngambil iya sampean yang ngambil buka ke burung burung ayo ayo ayoo manut sama simbuk ya manut sama simbuk manut sama simbuk manut sama simbuk ayoo ma, embnut ini heee ayo manut 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 aduh ini kok malah sudah berlaku heee antang antang nanti ini yang besar ayo yang besar wow yang besar ehh weee dapet luruh pak ne ini aku dutel lu tuh iya satu lagi terus pihak aku lagi ngawo guys dapet dua guys tapi kata pak ne itu ambilnya tiga yowes ini tak lelol lelol dong dulu gini ya guys heee manut 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 ya nah no mano yeah jip 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 ehh heee in flames inioldsぎ 眩anya banyak ayo ayo ahhh apapah eh guys dapet tiga ya guys dapet tiga dapet tiga wes wes telur ya pak nih iya wes ikut kedalam sini ya nah sampai pak nih kita masak besok aku tak nurun ke kayu sama lompongnya sampai yang sih ini puyuhnya jandan mati pak nih hidup coba dibuka oh masih hidup wah ini nanti masih beras pak nih guys nih bersihin ya ya nah guys sudah sampai rumah di dapur Simbo yang mewah yata ini langsung mau masak lompong hitam guys si 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 anggel nah nih guys tuh guys ini pesonya nih caranya guys biar enggak susah kita potong-potong terus ini harus sampai bersih genek enggak bersih nanti alot tahu alot enggak susah di punya sebelum kita olah ya guys batang talas ini harus dikupas dulu setelah itu dicuci bersih biar enggak gatel pas dimakan guys ini dipotong-potong nah gini guys tuh wuhh simbok kewis kaya profesional teman guys kalau kayak gini gini tuh 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 udah gini tuh segini nah ini mau simbok rebus dulu nah ini daden geni kalau bahasanya simbok itu daden geni kalau di kalian apa guys ayo nah wah kalau kayunya kering-kering kaya gini tuh tuh guys ini langsung makbul nanti kita nanti tuh mau nyumet geninya mau menyalakan apinya toges pakai ini pakai ini ini namanya blara blara itu daun kelapa yang sudah kering itu terus di krek-krek krek-krek gitu toges terus dibawa pulang dikumpul oke terus buat nyalain apinya loh korek simbok toges guys kayak gini kalian masih punya anda korek kaya gini tuh tuh ini warisan ini no 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 gitu oh hmm 10 ramah empat guys guys panik yo 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 diwase umok mau pamer korek lepjennya malah nggak nyala guys manggu ini ini blara itu kalau sudah kak garing udah kering itu ya langsung malah gini lo gitu tuh 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 ya gini guys sensasi nih masak neng kayu itu kayak gini ada sumuk-sumuknya ya toh ada nyungir-nyungirnya kayak gini ya toh ini pakai kompor nggak mungkin gini kayak gini aja loh nyala toges kita siapin yang buat nyerbus airnya rejen nih kinyuwantes hahaha bokong ngireng lindo si mboh itu sudah luwe udah laper nanti kalau udah umot sudah blubuk blubuk sudah merentul merentul itu baru dimasuk ke rompong ngireng bulek ya guys yo ngalah kayak gini guys aduh tapi ya sebanding dengan hasilnya masakan itu kalau dimasak dikayu bakar nah ini ya pedes-pedes kayak gini simbok mau ambil bumbu-bumbunya jangan pergi-pergi biadalah gak lama toges kita mau racik bumbunya nih komplit bumbunya ada ini namanya berambang atau bawang merah ini bawang atau bawang putih onomiri asem ebi ini yang kuning-kuning ini kayak bajunya simbok ini kunir atau kunyit ada lombok e, lombok kecil sama lombok yang agak panjang-panjang sama warnanya merah yuk berambangnya atau bawang merahnya ini melenuk-melenuk kayak simbok guys berambangnya sudah ini sudah cukup lanjut guys ini bawang bawang putihnya yuk telur aja mulus-mulus ini asemnya kita mau simbok kasih air dulu terus dijerjer nanti airnya tok yang dipakai guys ini karena simbok itu seneng masakan pedes lho yuk guys ini udah pakai cabai merah yang keriting itu gede telur nah ini juga tiga guys pokoknya serba tiga hari ini masaknya simbok serba ganjil telur oh iya guys nah ini kalau biar medok ini dikukum di ini dulu dikasih air dulu biar nanti bisa medok apa ya medok itu anu guys biar kodok gede-gedi ya yuk guys kita ulek dulu yuk guys berlinang air mata guys berlinang air mata guys wuuh ya masak alah alah ya Allah masak masak nangis ternak nangis eh oh udah humep ini udah pelubuk-pelubuk kita masuk ke guys kopong hehehehehe sutil le simbok kopong ini simbok taruh disitu malah kebakar guys ya ampun tekor ini Ini matang Kita angkat Ganti wajan Ini walaupun hitam Wajannya naik Satu bumbu Gula pakai gula putih Sat titik Ini air asam Asam jawanya dimasuk Sudah matang Cepat gas Gosong ini guys Gosong Ini mbokmu Kuyunya sudah bersih Sip Bersih Siap Kita ungkep dulu ya pak Untuk burung puyuh bakar Ini bumbu-bumbunya hampir sama Kayak lompong ya guys Kita tinggal tambah jahe Dan serai ketumbar Merica dan daun salam Sebelum dimasak Puyuhnya ini kita kasih perasan jeruk nipis dulu ya Biar apa Biar gak amis Dan belah dua Biar makin meresap bumbunya Setelah itu Tumis bumbu Masukkan puyuhnya Dan ungkep hingga matang Wah Wah guys Aromanya wangi banget guys Ini sepertinya sudah matang Ini sepertinya sudah matang Sudah empuk guys Lanjut Kita mau bakar ya guys Sip Sip Pandang langsung ya guys Kecil wangi Sambil menunggu matang ya guys Kita bikin sambal kecap Ini nanti kalau kurang pedes Ini nanti kalau kurang pedes Aduh si Bapak suka melacer Sambil jadi burung puyuhnya matang Wah 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 Pak eh Padahal Loh Loh Lekas Mulai Mulai Kenapa ini Semua sudah matang Burung puyuh matang Sambil matang Sayur matang Mau Mari kita makan Let's go Pak nih Yo Ayo Kan cani makan ini Loh Masa ya aku makan D Ya Ini gimana Segini Oh ya Sudah Sik Wah Apa yang lemu Hmm Apa yang lemu Awasnya aku loh Ininya loh Puyuhnya ini loh Nah ini memang lemu-lemu Tadi saya pilih yang lemu-lemu kok Ini sayurnya Sudah Sudah Sambilnya mana sambil Oh sambilnya belum Yes Mau seberapa Ini Seberapa Sambilnya Sudah Sudah Wiz Is Waf Bismillah Mantap Lalu ini patut Gak beba Gak pepa Lagi Hmm Kerauk-kerauk Gini yoh Ges Aneh ini yang gede-gede nah guys sudah ikut simbok seharian mulai dari cari bahan makanannya sampai masaknya sampai sekarang makan best ya simbok tak lanjut makan selamat menikmati